Intro Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, manusia selalu berhadapan dengan dua keadaan silih berganti. Suatu saat merasakan suka, saat yang lain merasakan duka. Pada saat bahagia, terkadang manusia menjadi lupa. Sebaliknya, saat duka datang, tidak sedikit yang berkeluh kesah. Sejatinya bagi hamba Allah SWT yang beriman, hidup adalah ujian. Subhanallah, Allah amat sayang kepada kita. Allah tunjukkan cara menjawab ujian itu semua. Nah, dalam segmen kali ini, akan dibahas tentang ayat-ayat yang bisa memotivasi kita dan bagaimana cara pandang agar bisa melewati ujian-ujian dalam kehidupan yang dihadapi. Salah satunya dengan menyempurnakan rukun Islam, yaitu dengan sholat. Simak ulasannya secara lengkap kali ini bersama Ustadz Wido Supraha. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengangkat satu bagian dari ayat-ayat yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk tidak sekedar menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu sholat. Tetapi juga mudah-mudahan dengan kajian ini, kita mendapatkan salah satu cara pandang tentang bagaimana melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Yang pertama, kita ingin menyempurnakan rukun Islam kita dan Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin Islam itu dibangun atas lima perkara dan yang pertama, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dan ternyata yang kedua adalah, wa ifamiz sholat Jadi ternyata sebelum kita sholat, kita harus punya alasan kenapa kita harus sholat dan karena itulah ayat pertama yang berbicara tentang taqwa dalam susunan tertib Al-Quran yakni orang-orang yang bertakwa itu ternyata pertama sebelum sholat kita telah bahas yakni Dia beriman kepada yang ghaib Keimanannya kepada yang ghaib itu mendorongnya kemudian untuk melaksanakan atau mengekspresikan cintanya dengan cara yang Allah Ridhoi namanya sholat Ayat fondasi yang ingin saya jadikan referensi dalam kajian kita adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang ini nanti dikuatkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 Ayat ini diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladina aman Masih ingat teman-teman semuanya berapa kali terulang kalimat wahai orang-orang beriman di dalam Al-Quran yakni 89 kali Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah maka hendaknya kita mengetahui apa indikator orang-orang beriman itu dan diantara indikator key performance indicator KPI yang kita bisa ambil adalah 89 perintah di dalam Al-Quran dan salah satunya adalah ayat ini Allah katakan A'udzubillahiminasyaitanirwajim Ya ayyuhalladina amanu wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala cemburu tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta tolonglah kalian Minta tolonglah kalian itu menunjukkan bahwa Allah mengetahui kita punya masalah Karena hakikat kehidupan ini adalah punya persoalan Makanya kemudian ketika kita punya masalah Nah ini namanya saya ingin mengatakan pertama yang harus kita nikmati ketika kita punya masalah ya yaitu kita bereskan our internal state of mind kita bereskan persepsi kita tentang persoalan itu ya saya ingin mengusulkan beberapa poin yang sering saya jadikan referensi bagi diri saya pribadi pertama persepsikanlah setiap persoalan dalam kehidupan itu sebagai challenge tantangan yang kedua persepsikanlah persoalan itu sebagai cara Allah membuat kita naik kelas jadi kalau kita tidak menikmati ujian maka kita tidak berhak untuk mendapatkan jatah naik kelas makanya kalau kita mendapatkan ujian kalau persepsi kita benar bersyukurlah kepada Allah wa kullil hamdulillah kenapa? karena Nabi SAW dulu pernah bersabda siapapun orang itu dikehendaki meningkat kebaikannya dia akan diuji dengan ujian dengan musibah nah persepsi yang ketiga yang perlu kita bangun adalah yakinlah setiap persoalan dalam kehidupan kita pasti kita mampu melewatinya pasti kenapa? karena Allah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa us'ah tidak mungkin Allah membebani kita dengan persoalan di luar kesanggupan saya saya pasti mampu terus yang harus kita lakukan apa? yang keempat persepsi juga yakinlah ketika Allah menciptakan persoalan untuk kita karena persoalan datangnya dari Allah maka pada saat yang sama Allah juga menciptakan solusinya tugas kita jangan berdiam diri di dalam rumah mengurung menangis karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dimana kemudahan itu? cari makanya penutup Quran surat Allah mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh bergerak berjalan Allah akan tunjuki jalan-jalannya ketika kita bergerak tidak menangisi kehidupan itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa ingat penutup Quran surat at-tolak ayat kedua dan awal ayat ketiga Allah katakan ini rumus kehidupan jangan kita renehkan jangan percaya dengan orang-orang yang menjanjikan sesuatu padahal dia pranormal dia belum normal sementara orang-orang normal adalah orang-orang yang tunduk kepada penciptanya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mindset dan flow proses dalam berfikir itu waqulilhamdulillah bersyukurlah kepada Allah apalagi kalau kita mendapatkan ujian itu pertanda Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal dengan amalan yang hanya bisa dilaksanakan ketika kita dapat ujian yaitu apa sabar pada kesempatan yang pertama saya mau cerita ketika Ramadan kemarin dari Cepu saya dengan dokter Daud Roshid naik kereta api dari stasiun dekat Cepu sebelum naik stasiun saya dengan beliau ke kamar kecil dulu nah ini tablet saya letakkan di atas toilet tapi agak tinggi toilet di atas kemudian dapat kabar kereta sudah datang saya pun berdua masuk ke kereta ininya saya tinggalkan disana nah saya mencoba membiasakan ketika ini kereta jalan saya mau ngetik tapi ternyata baru ingat ininya ada di stasiun mau marah-marah gak akan ada perubahan mau menangis gak ada manfaatnya waqulilhamdulillah ucapkan Alhamdulillah Allah uji kita minimal ketika kita mengucapkan Alhamdulillah hadir keriduan tenang diri kita dan hikmahnya kita bisa berpikir positif selamat menikmati